Aku hampir selesai. Brian dan aku sudah resmi sekarang. Kami akan segera menikah. Oh, seandainya dia tahu kalau aku sangat mencintainya. Manis sekali. Cinta pertama tidak akan terlupakan. Oh, tidak. Dia melihat ke arah kita. Hai, Riley. Jangan dilihat. Hei, ada apa itu? Tunjukkan. Tidak mungkin. Kamu menyukai aku, ya? Kenapa kamu tertawa? Karena ini sangat lucu. Kita tidak akan mungkin bersama. Tidak usah bermimpi tentang itu. Apa dia benar-benar tidak menyukaiku? Ini sangat buruk. Apa yang terjadi di konsol kontrol? Bagaimana cara mematikannya? Siapa itu? Aku di sini. Aku mencium bau keputus asaan. Kamu ini siapa? Itu tidak penting. Semua tidak ada artinya lagi. Jangan menyentuh tombolnya. Minggirlah. Tidak ada ruang lagi untuk cinta di sini. Hatiku jadi hancur. Aku tidak percaya lagi cinta konyol itu. Aku bukan gadis naif yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya aku tersadar. Dunia ini penuh rasa sakit dan putus asa. Kebahagiaan meninggalkan planet. Dunia kehilangan warnanya. Mataku penuh dengan air mata. Aku tidak percaya siapapun lagi. Sekarang hanya aku yang melawan dunia. Aku akan bersama Riley selamanya. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Apa? Hei, Suram. Kamu butuh sedikit cinta. Terimalah ciumanku. Kenapa kepalaku berputar? Ini berhasil. Sekarang kamu aku ikat. Kamu butuh istirahat. Sepertinya aku tertangkap. Love lebih cerdik dari dugaanku. Tapi ini belum berakhir. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Ayo kembali ke kontrol, Riley. Ini hari yang indah. Jatuh cinta itu benar-benar indah. Tidak ada lagi air mata. Semua akan baik-baik saja. Brian dan aku ditakdirkan bersama. Aku sembunyikan sebelum dia melihatnya. Apa yang sedang Brian lakukan sekarang ini? Hai, sayang. Ini untukmu. Oh, enggak. Dia sedang memberikan bunga ke gadis lain. Waktunya beraksi. Teddy Bear, aku butuh bantuanmu. Ya, baiklah. Saatnya untuk bekerja. Tanggung jawabku sangat besar. Tidak boleh mengecewakan Nona. Ini dia konsol kontrolnya. Tinggal sedikit lagi. Hampir sampai. Tidak ada yang lebih baik dari cinta. Aku tidak akan mengatakan itu. Oh, berhentilah menggigitku. Biarkan kegelapan berpuasa. Sudah waktunya aku bertumbuh. Tidak bisa lagi hidup di dalam ilusi. Dia mencintai gadis lain. Ini sudah berakhir. Cinta kami sudah tiada. Ini pemakamannya. Tidak peduli sulitnya bilang selamat tinggal. Tidak ada pilihan lain. Harus aku lakukan. Hatiku akan terus terluka. Selamat tinggal, cinta. Semoga kamu tenang. Kamu pergi begitu cepat. Tidak ada yang membalas cintamu di sini. Tidak ada yang membalas cintamu di sini. Semoga kamu menemukannya di akhirat. Aku tidak akan melupakanmu. Itu perpisahan yang emosional. Saat ini aku sangat lelah. Misi selesai. Oh, enggak. Bagaimana dengan ronde dua? Kamu terjebang sekarang. Kita lihat saja nanti. Oh, tunggu sebentar. Ini ide yang bagus. Halo. Memanggilku? Lebah, bantu aku cepat. Baiklah. Enggak masalah. Ku urus secara profesional. Itulah kenapa mereka memanggilku lebah penembak. Target terkunci. Tembak. Tempat sasaran. Kenapa ini terasa panas? Sudah cukup. Jangan macam-macam dengan love. Aku pergi ya. Kamu harus lebih tenang sedikit. Kamu itu terlalu agresif. Duduk diam dengan pemilikmu. Dan jangan mengganggu aku. Hei, apa ini? Kamu menyukai bajuku tidak. Saatnya menghidupkan suasana. Waktu untuk memulai pesta. Kamu siap berdansa? Tanganmu belum terangkat. Brian, kenapa kamu hanya duduk saja? Ayo berdansa. Goyangkan perutmu. Apa? Ayo ikuti aku. Ada apa ini? Pakai sepatumu. Ayo berdansa dengan Riley. Kamu suka sepatuku? Kamu sedang demam ya? Apa yang terjadi? Ini hanya gayaku. Dan ini nyata. Hei, berhenti. Jadi, kamu suka tarianku? Oh, itu keren. Aku bercanda. Itu memalukan. Benarkah? Aku sudah berusaha keras. Aku berlatih sampai malam, tapi nggak ada hasilnya. Aku butuh istirahat. Bagaimana cara membuat dia terkesan? Sudah cukup. Permalukan saja dirimu sendiri di tempat lain. Terserah kamu saja. Tunggu. Hei, siapa dia? Halo. Aku punya kado untukmu. Ini dia. Wow. Uh, kasar sekali. Kasihan. Krins, pergilah dari sini sekarang juga. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Apa yang salah dengannya? Love teralihkan. Saatnya untuk memanggil saudariku. Tekan tombolnya. Kerja bagus. Kamu mau apa? Bantu bebaskan aku. Aku harus bantu Riley mendapatkan cintanya. Bagaimana kamu bisa bebas? Kalian ada dua? Kamu meleset. Tenang saja. Aku akan mengurus dia. Aduh. Kerja bagus, sis. Terima kasih, sis. Tadi sampai di mana ya? Sudah cukup, dansanya. Sekarang aku benar-benar kesal. Dan aku tahu semua ini salahnya siapa. Dia terlihat sangat seram. Aku butuh perlindungan ekstra. Aku sangat muak dengan sekolah ini. Sudah terlalu lama aku terperangkap di sini. Sekarang kamu mengerti, kan? Ya ampun. Dia sedang bicara dengan tengkorak. Kenapa? Kamu mau bicara dengan dia juga? Riley, ada apa ini? Aku mencintaimu. Ayo kemarilah. Bermainlah dengan Brian sebentar. Jangan sentuh aku. Oh, kawan. Kamu tidak akan percaya. Stres sudah merusak kuku-kuku. Dan ini salahnya dia. Tidak baik melukai seorang wanita. Aku tidak takut denganmu. Hei, mundurlah. Dia mencoba menakutiku dengan tanda plusnya. Dan dia juga bilang kalau aku ini aneh. Terima kasih untuk manikurnya. Kamu menyelamatkanku. Itu tidak masalah. Sama-sama. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku butuh bantuanmu. Aku mendengarkanmu, anakku. Roh jahat merasuki gadis itu. Aku akan mengusir roh jahat itu. Kamu yakin tentang itu? Ini murni tentang kejahatan. Aku tidak bisa mengatasinya. Tolong. Dasar orang-orang aneh. Aku harus belajar bersama mereka. Aku jadi lapar. Saatnya untuk mulai makan. Apa makan siangnya? Sempurna. Ini piranha favoritku. Pertempuran belum berakhir. Aku butuh bala bantuan. Cupid, aku butuh bantuanmu sekarang. Baiklah. Dan dia sudah memukuku. Hei, aku harus pergi. Ya, baiklah. Super Mega Cupid. Aku di sini. Itu adalah targetmu. Tepat di hatinya. Tidak. Apa yang terjadi di sini? Waktunya berpelukan. Coba lihat aku. Aku menunggangi kuda. Prince, jangan sekarang. Aku akan pergi saja. Selamat tinggal. Apa kita menjadi teman? Ini menyebalkan sekali. Aku pergi ke Riley. Bantu dia. Aku mengurus bagianku. Phil, aku kenyang. Ini sangat lezat. Sekarang aku bisa memimpikan dengan tenang Brian yang sangat keren. Itu Riley. Target terlihat. Tidak ada halangan. Ini demi cinta. Terbanglah panahku. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Ada apa denganku? Ini perasaan yang aneh. Hai, Brian. Itu juga berhasil. Riley, aku mau mengatakan sesuatu. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak menyukaimu. Kenapa kamu bilang begitu? Aku tidak percaya pada cinta. Kamu tidak boleh mati. Jangan tinggalkan kami. Berikan jalan. Ayo cepat. Aku harus memeriksanya sekarang. Aku mati. Ini sangat gawat. Kita kehilangan dia. Dia masih sangat muda. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa berhasil tanpa lo? Dia tidak mati secara alami. Salah satu dari kita adalah pembunuhnya. Jangan panik begitu. Kita semua harus tenang. Iya, aku rasa kamu benar. Serahkan ini padaku. Aku akan menemukan pembunuhnya. Sadness? Mengakulah. Kamukah pelakunya? Pelakunya bukan aku. Kalau begitu, pasti Envy. Wow, topimu keren. Boleh aku coba? Enggak. Ini seragam kerjaku. Ayo lanjutkan. Engger, menurutku kamu pelakunya. Apa? Ayo gunakan irama berhitung. Ini mini, mini, mo. Engger, pembunuhnya. Aku tidak melakukannya. Kalau begitu, pasti embarrassment. Tuduhan ini tidak berdasar. Kamulah pelakunya. Ada duel sungguhan yang berlangsung di sini. Sampai kapan kalian akan saling menyalahkan? Tidak mau mengaku juga? Baiklah, kalau yang ini... Aku punya argumen serius untuk ini. Jas hujanku. Baiklah, aku percaya. Teman-teman, siapakah yang membunuh Love? Tulis jawaban di kolom komentar. Oh, wow. Ini memorinya. Kita beruntung cari tahu apa yang terjadi. Lihat, aku mengendalikan Riley. Hei, siapakah itu? Hai, semuanya. Aku Love. Tempat ini keren sekali. Mereka akan lebih menyukainya daripada aku. Wow, ini keren. Kamu cantik sekali. Ayo kita berselfie. Love. Aku terkesima pada kecantikanmu. Biar ku nyatakan cintaku. Mulai sekarang, hatiku hanya untukmu. Ambil ini. Hadiah yang tidak disangka-sangka. Aku sangat senang. Dia seperti seorang putri. Berhentilah malu pada perasaanmu. Oh, apa ini? Sepertinya aku jatuh cinta. Kamu menyenangkan. Kuserahkan koperku padamu, ya. Ini sempurna untuk berselfie. Oh, sayangku. Jangan menangis. Semangatlah. Kamu juga sangat cantik. Oh, benarkah? Aku terkesan dengan kehangatan hatimu. Tapi lebih baik jika aku mengembalikannya. Wow. Aromanya harum sekali. Sekarang bagian dari Love selalu akan bersamaku. Dan ini dia kontrol kendalinya. Siapa yang sedang duduk di situ? Kamu punya tanduk unicorn. Akanku bantu. Ini lebih baik. Dia menciumku. Aku ada di surga. Wow. Aku punya pengikut yang sangat cantik. Aku sayang kalian semua. Apa? Dia bahkan mempunyai permen karet Love Is. Aku menyukainya. Akan ku cicipi. Lezat sekali. Apa yang tertulis di stiker? Cinta berarti tak merasa iri pada rekanmu. Apa? Ini benar-benar omong kosong. Oh, pintu apakah ini? Akan aku coba buka. Berhenti. Jangan lakukan. Ups, terlambat. Oh, kamu besar sekali. Halo. Aku punya rahasia mengerikan. Riley dan aku membuat lubang di karpet. Lihat. Pokoknya jangan bilang pada siapapun. Teman-teman, kalian tahu kalau Riley punya rahasia? Kalian sudah lihat ini? Itu tidak mungkin. Love, bertahanlah. Mimpi buruk mengerikan. Ada yang membunuh Love ketika lampu padam. Kalian semua menjadi tersangka. Aku harus mengambil foto kalian. Aku suka Love. Tidak mungkin melukainya. Berikutnya. Aku tidak akan membunuhnya. Love bilang aku cantik. Aku akan merindukannya. Kamu itu harus kuat. Oh, maaf ya. Tidak apa-apa. Tersenyumlah. Berikutnya. Aku tidak suka di foto. Anger memang tidak berubah. Tersenyumlah ke kamera. Aku benci tersenyum. Berikutnya. Aku tidak pernah menyatakan cintaku padanya. Apa? Kamu serius? Ups, aku salah. Maafkan aku. Itu lebih baik. Lihatlah ke kamera. Cahayanya silau sekali. Hampir saja buta. Apa masih muat di situ? Aku tidak mau mengganggu siapapun. Semua ini adalah tersangkanya. Hmm. Ayo kita mulai darimu. Kenapa aku? Sekarang saatnya eksperimen penyelidikan embarrassment. Aku siap melayani petugas. Tunggu sebentar. Aku menunggu. Love sangat kelelahan setelah perjalanan dan dia memutuskan istirahat di konsol kendali. Kemudian datanglah Anger. Itu sangat menarik. Lalu Anger seperti biasa benar-benar geram. Kepalanya mulai terbakar. Sepertinya memang dia. Dia kehilangan kendali dan membakar kakinya Love. Saat itulah dia terbakar. Lalu apa yang terjadi? Anger sangat panik. Dia seperti ini. Apa yang kulakukan? Lalu dia kabur. Kamu memperagakannya dengan baik. Ayo lanjutkan. Apinya naik semakin tinggi. Disitulah Love terbangun. Dia ketakutan dan terjatuh. Oh ya ampun. Love berusaha memadamkannya. Dia berguling ke depan dan belakang. Tapi gak membantu. Sebaliknya api malah menyala semakin besar dan kuat. Dia berjuang sampai akhir. Itulah yang terjadi. Baiklah, kamu boleh pergi. Anger, sekarang giliranmu. Petugas, kamu memanggilku. Perlihatkan dengan detail apa yang terjadi. Ini adalah eksperimen penyelidikan Anger. Ini yang terjadi. Love datang. Dia bertemu semua orang. Lalu dia menuju konsol kendali. Dia mulai menekan tombol-tombol dan tidak sengaja menekan tombol subscribe. Teman-teman, kalian harus subscribe salurannya. Lalu Envy melihat Love di konsol kendali. Apa yang dilakukannya? Envy memutuskan untuk menyamar. Dia menyamar menjadi dinding dan dia semakin mendekati Love. Alaminya, Love tidak mencurigai apapun. Dia sedang merapikan penampilannya. Kembali ke Envy. Aku ingin cantik sepertimu. Itu drama sekali. Ayo teruskan. Menurut Envy, yang terbaik adalah membunuh Love. Dia memukul kepalanya. Pukulannya membuat Love jatuh ke lantai. Kekejaman yang sangat mengerikan. Setelah itu, si penjahat ingin menyingkirkan jasadnya. Dia membuka bagasi mobilnya. Aku tidak menyangka Envy bisa licik begitu. Lalu dia memasukkan jasad ke dalam mobil. Menjalankan mobilnya. Seperti tidak ada masalah. Menyalahkan mesinnya. Lalu pergi entah kemana. Jadi, dia punya mobil? Itulah kejadian sebenarnya. Baiklah, kamu boleh pergi. Panggilkan Envy. Kamu memanggilku? Aku mau dengar peristiwanya versi dirimu. Oh. Ini adalah eksperimen penyelidikan Envy. Aku akan ceritakan semua. Perlakukan dia dengan lembut. Kamu boleh mulai eksperimennya. Aku akan mengulang kejadiannya dengan akurat. Love sedang tidur pulas di sofa. Sudah kucatat. Lanjutkan. Lalu sadness datang. Dia ingin menyingkirkan Love. Dan bagaimana dia merencanakan itu? Dia punya rencana yang jahat. Dan tas ransel yang kosong. Dia mengambil Love dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Ayo teruskan. Sadness membawanya ke suatu tempat. Semua itu yang aku tahu. Kamu boleh pergi. Sadness. Aku ingin menemuimu. Ya, baiklah. Ayo sekarang mengakulah. Ini adalah eksperimen penyelidikan sadness. Ini alat peraga untukmu. Terima kasih. Aku tidak mengintip. Itu memalukan. Apa sudah selesai? Iya, dia sudah pakai pakaian. Ayo kita mulai. Love sedang berdiri di samping konsol kendali. Dia menekan tombol-tombol dan memastikan Riley baik-baik saja. Tunggu sebentar. Kemudian embarrassment mulai mendekatinya. Membawakan bunga mawar. Jalannya aneh sekali. Dia memberikan bunga padanya. Lalu mereka mulai berciuman. Kita lewati saja detail itu. Tapi masih ada lagi. Setelah itu embarrassment melamar Love. Aku bersedia. Kita berciuman lagi. Hentikan. Sudah cukup. Love, kamu masih hidup. Aku juga senang bertemu denganmu. Kami sangat merindukanmu. Nah, apa yang terjadi? Aku punya bola memori. Sekarang kalian bisa melihatnya sendiri. Aku bilang pada kalian kalau Riley punya sebuah rahasia. Tiba-tiba lampu padam. Lalu Dark Secret Riley muncul dan memukul kepalaku. Aku terjatuh. Dan setelah itu, kalian tahu semuanya, kan? Mereka menemukan tubuhku di dekat konsol kendali. Itulah kejadian sebenarnya. Dia jahat sekali. Ayo tangkap dia. Tapi aku sudah mengurusnya. Lepaskan ikatannya. Kenapa kamu melakukannya? Karena dia menceritakan rahasia kita dengan Riley. Aku mengerti ini. Kasus sudah selesai. Tapi menceritakan rahasia orang lain bukanlah hal baik. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Kita benar-benar melupakan Riley. Dia harus bangun untuk sekolah. Oh ya ampun. Kita kesiangan. Biar aku yang kendalikan konsolnya. Aku terlambat ke sekolah. Aku harus siap-siap secepat kilat. Eh Gus, gigi sudah disikat. Berikutnya apa? Jangan lupa ranselku. Ya ampun, aku belum makan. Tenanglah. Aku akan makan dalam perjalanan. Aku harus lewat sini. Aku sampai. Hanya perlu mengambil buku dan masuk ke kelas. Ryan, kamu tampak sekali. Aku mencintaimu. Oh, manis sekali. Kita terlambat ke kelas. Riley, ayo fokus. Aku tergila-gila padamu. Baiklah, harus cari bangku di dalam kelas. Wow. Ini nggak mungkin. Ada dansa sekolah malam ini. Kenapa kamu peduli itu? Nggak ada yang akan mengundangmu, kan? Apa? Kenapa? Lihatlah dia. Dia bermimpi menjadi ratu sekolah. Dengan pakaian seperti itu, dia seperti tunawisma. Jangan ganggu aku. Pecundang. Aku nggak punya baju lainnya. Waktunya aku bersinar. Kamu merasakan rasa malu. Kita sudah dipermalukan. Berhenti menertawakanku. Itu dia, ratu pecundang sejati. Hei, sampah apa ini? Kamu nggak akan butuh yang ini lagi. Kenapa kalian melakukan ini? Aku akan melawan mereka semua. Berkelahi itu nggak baik. Mereka selalu mengusili kita. Tunggu, biar aku coba. Kamu mau pergi ke pesta dansa? Itu akan membuat semua orang terkejut. Aku nggak mau. Ini adalah mimpi buruk. Tolong, mereka akan memotong rambutnya. Mengerikan sekali. Kamu mengerti? Dia muncul dari mana? Tidak usah panik. Ini lebih baik. Kamu sudah memutuskan giliran siapa. Aku tingkatkan rasa takut. Pemohon, jangan potong rambutku. Hei, kalian. Menjauhlah darinya. Jangan pernah ganggu Riley. Lihatlah dia bersikap sok kuat. Aku sangat takut. Apa yang akan kamu lakukan? Aku, aku belum memikirkannya. Tamatlah kita. Kita harus kabur. Naikkan level ketakutan maksimal. Berhenti. Jangan pukul aku. Kemana keberanianmu itu pergi? Kamu beruntung. Lonceng menyelamatkanmu. Minggir dari sini. Boo! Aduh! Boo! Jangan pukul! Akhirnya mereka pergi. Fiu, hampir saja. Brian, terima kasih sudah menolongku. Ini, kamu menjatuhkannya. Aku berterima kasih. Dadah! Tunggu. Mau ikut ke dansa sekolah bersama aku? Kamu mengajakku ke dansa? Iya, mengajak kita berdansa. Aku nggak bisa percaya. Ini terjadi. Iya, baiklah dengan senang hati. Sampai jumpa malam ini. Malam ini? Itu tidak terduga. Hore! Selamat untuk kita. Kita akan berdansa malam ini. Mimpiku jadi kenyataan. Aku nggak sabar untuk pulang. Waktu di sekolah terasa lama. Sudah berakhir. Waktunya bersiap untuk ke pesta dansa. Aku harus dapatkan baju. Aku butuh gaun malam yang sangat cantik. Tunggu. Ada gaun dalam lemari ibu. Ini ada yang salah. Ini terlalu besar untukku. Ini adalah bencana. Kegagalan total. Aku mulai ketakutan. Aku nggak bisa ke pesta seperti ini. Harus ganti pakaian. Mungkin harus coba pakaian milik ayah. Aku nggak tahu. Bagaimana ini? Itu nggak bagus. Mereka akan menertawai kita. Aku nggak bisa seperti ini. Ini satu-satunya pakaian ku. Kita mempunyai masalah besar. Sepertinya dansanya gagal. Aku nggak punya gaun lain. Brian nggak akan pernah mencintaiku. Hei, siapa itu yang menangis? Fauci, kamu sedang apa di sini? Aku akan membantumu bersiap ke pesta dansa. Tapi aku nggak punya gaun. Bukalah tasku. Kamu akan menemukan gaunmu di dalam sini. Wow, ini benar-benar untukku. Sudah ku bilang semua akan baik-baik saja. Riley akan punya gaun yang sangat cantik. Semoga muat. Bagaimana kalau ukurannya salah? Jangan katakan itu. Jangan pedulikan aku. Ini air mata kebahagiaan. Kita tidak boleh mempermalukan diri kita. Saatnya menjadi bahagia. Aku nggak sabar untuk mencobanya. Musik ini sangat seru. Ayo berpesta. Musiknya seru sekali. Kita adalah bintang dari pesta ini. Musik ini seru untuk berdansa. Saatnya slow dance. Aku akan mengajak seseorang. Ide bagus. Hei, mau berdansa denganku? Tentu saja. Ayo berdansa. Di mana, Riley? Mungkin dia ga datang. Ada yang ingin aku katakan padamu? Ayo katakan. Aku menyukaimu. Bagaimana denganku? Eh, sama. Iya, bagus. Wah, di mana ya, Riley-ku? Semoga aku belum terlambat. Mana, Brian? Kenapa dia ga menemuiku di sini? Ini adalah malam kita. Riley harus jadi pusat perhatian. Sejauh ini bagus. Benar sekali. Aku sangat senang. Musik ini keren. Aku mau berdansa. Kamu sedang apa? Aku mau berdansa. Jangan permalukan kami. Aku benar-benar malu. Dia menggagalkannya. Brian ga ada di mana-mana. Riley, dia tampak keren. Brian melihatku. Aku merasa malu. Dia melihat kita. Aku ga siap untuk ini. Bagaimana ini? Tolong. Aku harus berani. Riley, kamu tampak keren. Aku sangat senang melihatmu. Aku juga senang. Maukah berdansa denganku? Oh, aku ga tau. Dia mengajak berdansa. Bagaimana ini? Siapa yang bisa berdansa? Menari adalah keahlianku. Aku akan bersemangat. Embarrassment? Jangan. Kalian ga akan pernah melihatku lagi. Aku pergi ke luar negeri. Aku mengerti. Bersikaplah seperti biasa. Dan jangan gugup. Aku ga pandai berdansa. Tapi ayo kita coba. Payah sekali mereka. Lihat orang-orang payah itu. Mereka berdua benar-benar memalukan. Kita harus pegangan tangan. Tapi aku ga yakin caranya. Aku juga belum pernah melakukan ini. Embarrassment? Kamu terlahir dari momen ini. Ini saatnya. Mengaktifkan mode malu setengah mati. Ini aneh sekali. Aku kehilangan kesadaran. Aku ga pandai berdansa. Kamu sebut itu berdansa. Memalukan sekali. Lihat. Dia berdansa seperti burung merpati yang luka. Coba taruh tanganmu di pundakku. Seperti ini. Oh, kamu yakin ini benar? Rasanya sedikit ga nyaman. Tunjukkan caranya pada mereka. Aku bisa meletus karena tertawa. Mereka berdua orang-orang aneh. Mereka menertawai kita. Saatnya menikmati dansa. Terserah kamu saja. Bukan begitu. Aku ga akan pernah berhenti malu. Sudah cukup. Saatnya Riley bersenang-senang. Aku suka berdansa denganmu. Aku senang kamu datang. Kita berdansa dengan sangat baik. Aduh! Iya, kakinya patah. Bencana besar. Dan tanya kacau. Kakiku benar-benar sakit. Riley, bertahanlah. Aku jatuh. Tolong, kakiku patah. Tunggu sebentar. Senang bertemu denganmu. Aku dokternya. Bisa sembuhkan? Tentu saja. Sakit tidak? Tenang saja. Kamu di tangan yang tepat. Akan kubuat cepat dan tidak sakit. Selesai. Bagaimana? Rasanya aneh. Bagaimana caranya berjalan? Hari bermain hoki sudah selesai. Ini akhir dari karir kita. Kapan dia akan sembuh? Tidak lama. Tidak usah takut. Semua karena dansa konyol ini. Jangan lakukan hal yang tidak bisa. Bagaimana aku ke sekolah memakai gips? Ini memalukan. Tidak mungkin kita ke sekolah. Cepat bawa aku ke panel kendali. Tampak lari wayatku di sekolah. Ayo periksa penglihatanmu. Bacalah huruf yang aku tunjukkan. Aku tidak bisa melihat apapun. Itu kabar buru. Kamu harus memakai kacamata. Ini sekarang semuanya jadi jelas, kan? Kacamata. Habisi saja aku. Kamu baik-baik saja. Aku tidak mungkin berangkat sekolah sekarang. Hei, apa kabar? Hei, kabarku buruk. Kubawakan sesuatu. Keren. Manis sekali. Sepatu seluncur. Bagaimana cara memakai sepatu ini? Dia hanya main-main dengan kita. Kakiku kan patah. Aku tidak bisa berseluncur. Maaf, aku tidak memikirkannya. Ambil hadiahmu dan pergilah. Baiklah, terserah kamu saja. Aku berusaha. Aku memilihnya. Dan dia masih tidak senang. Dasar tidak tahu berterima kasih. Ini hari yang sangat melelahkan. Sekolah baru sudah dimulai. Berikan itu. Luna, tangkap. Kembalikan. Rasakan itu. Ayo lihat isi ransel si kutubuku. Coba lihat itu. Dia mau menangis. Tarang barangku. Waktunya aku bersinar. Tidak ada waktu bersedih. Lily butuh kebahagiaan. Biarkan aku lewat. Aku benci penindas di sekolah. Hei, tenanglah. Aku akan hadapi ini. Kemarilah. Ayo hindari segala jenis serangan. Jangan ganggu aku. Coba cari kelasmu tanpa kacamatamu. Jangan terlambat. Kami tidak bermain dengan kutubuku. Lonceng berbunyi. Ayo masuk. Apa salahku pada mereka? Aku tidak bisa melihat. Waktunya menderita dan merasakan sakit. Hai, senang bertemu. Aku anxiety. Tidak ada yang mengundangmu. Oh, ayolah. Kita bisa berteman, kan? Mungkin atau bisa jadi musuh mana ruanganku. Tunggu dulu. Kamu joy, kan? Gaya rambutmu keren. Itu menjijikan. Dan ini si pemalu. Kami senang melihatmu. Jangan terlalu dekat. Oh, tanganmu berkeringat. Jangan melihatku. Dia membutuhkanmu. Ayolah. Aku tidak mengerti. Apa harus ku tekan? Baiklah, ku coba. Bagus. Periksa hasilnya. Semua melihat kejadian ini. Aku terlalu malu untuk ke kelas. Tidak ada pilihan. Aku harus masuk. Maaf, terlambat. Boleh masuk. Serangan kutubuku. Lily, kamu dari mana saja? Aku tersesat. Kamu bisa maju ke papan tulis? Ya, Burit. Aku akan ke sana. Bisakah membimbingku? Dia akan membuat kita dapat masalah. Salah. Jangan khawatir. Aku tahu jawabannya. Kamu teman sejati. Lihat baik-baik. Ini dia. Pecundang. Sudah kuduga. Lihat. Dia akan menangis lagi. Anak-anak, jangan berisik. Aku tidak tahu caranya, Bu. Makanya kamu harus masuk kelas tepat waktu. Duduklah. Nilaimu F. Itu tidak adil. Ini bukan salahku. Siapa yang berikutnya? Oh, duduklah dengan tenang. Aku juga merindukanmu. Eh, murid dengan nilai F memalukan. Tunggu dulu. Bangunlah dari bangku depan. Hentikan. Sudah cukup. Aku benci sekolah. Aku tidak mau ke sekolah lagi. Hei, tenanglah. Kamu menghalangiku. Dia mengalami hal memalukan. Ayo bekerja sama kecemasan dan rasa malu. Kamu jenius. Aku akan belajar di rumah. Itu mereka lagi. Kamu sudah dapat posisi bagus, kan? Tetaplah di situ. Kenapa mereka jahat? Oh, waktunya makan. Bisa memperbaiki moodku. Ini burger keju favoritku. Kursi ini ada orangnya. Baiklah, aku duduk di sini. Superman mengunci kotak makan siangku. Akhirnya. Apa ya isinya? Oh, bau sekali. Sudah kuduga kutubuku makan rumput. Bukan masalah. Ini kan sehat. Anak keren makan burger. Ayo jahili dia. Setuju, aku ikut. Mau mencicipinya? Tentu saja. Ups. Jangan lagi. Itu burger berdebu. Resep spesialku. Kamu mau kemana? Kamu akan suka. Tunggu dulu. Tidak apa-apa, Lily. Kamu tidak lapang. Aku mau pulang. Aku agak cemas. Ayo kita pergi. Kamu akan mengacaukannya. Mereka terlalu khawatir. Tenangkan mereka. Aku setuju. Kalian tidak malu berteriak begitu. Semuanya kacau. Tenanglah. Ayo kita bekerja. Tidak boleh terlambat lagi. Hei, Lily. Lupa makan siangmu ya. Burger berdebu sudah menunggumu. Hiraukan saja mereka. Ayo duduklah. Ini ada ujian matematika. Mulai dari mana? Ini sangat sulit. Saatnya melihat contekan. Kalian boleh mulai. Waktu berjalan. Aku harus selesaikan ini. Syupurlah sudah persiapkan jawaban. Pastikan Guru tidak melihat. Ini mudah. Aku jago menyontek. Buri tidak melihat. Berapa lama waktu tersisa? Ibu melihat semua itu. Apa itu di sana? Dia datang. Aku belum selesai. Tunjukkan kertasnya. Sempurna. Kami sudah berusaha. Berhasil. Kalian dapat A+. Pertahankan. Lily, apa kamu menyontek? Berani sekali kamu. Apa? Kamu harus mengerjakannya sendiri. Ibu berikan nilai F. Dengan tanda minus yang besar. Nilai F kedua hari ini. Kalian menjebakku. Kita selamatkan dia. Kerja bagus, rekanku. Aku akan membalasmu. Aku sudah muak. Aku tidak akan kembali ke sekolah ini. Di sini payah. Aku tidak punya teman. Oh tidak, bantalku basah. Aku harus tidur dengan bantal basah. Aku bebas. Aku bisa apa tanpa kalian? Semangat. Ini akan baik-baik saja. Tidak bisa kulakukan. Tentu bodoh. Kamu mengkhianatiku. Aku tidak akan menyerah. Akan kukeringkan. Selesai. Akhirnya, perbaiki semuanya. Biar kukendalikan. Aku punya ide. Pakai ini sebagai mikrofon. Ini akan baik-baik saja. Ayo kembali bekerja. Cepat lakukan. Akanku habisi. Tenanglah, dasar pemarah. Kalian akan dapat balasan. Aku yang berpuasa. Tahan dia. Berhentilah mempermalukan Lily. Kamu dipecat. Istirahatlah. Cari udara segar. Lepaskan. Aku takut. Tahan ma部分.